Di sini kita memiliki soal harga sebuah TV bekas adalah Rp. 625.000, kemudian diperbaiki dengan biaya Rp. 125.000. Jika pedagang mengharapkan untung 20%, maka TV tersebut harus dijual dengan harga. Di sini kan berarti seperti ini ya, ada harga TV yaitu Rp. 625.000, di biaya perbaikannya Rp. 125.000. Maka modal yang telah dikeluarkan oleh pedagang tersebut adalah Rp. 625.000, yaitu harga TV-nya ditambah dengan biaya perbaikannya yaitu Rp. 125.000. Maka nanti modalnya itu adalah Rp. 750.000. Nah, pedagang tersebut sudah mengeluarkan harga Rp. 750.000 untuk modalnya. Lalu katanya didapatkan keuntungan itu adalah 20%. Nah, sehingga kita harus tahu dulu nih, 20% dari Rp. 750.000 itu berapa. Maka keuntungannya bisa dihitung dengan cara itu, yaitu persen untungan dikali dengan modal. Yaitu persen untungannya kan adalah 20% atau Rp. 200.000 ya kalau bisa dijadikan pecahan biasa. Nah, persen kalau dijadikan kepecahan biasa harus dibagi Rp. 100.000. Lalu dikalikan dengan Rp. 750.000, yaitu modalnya yang telah dikeluarkan oleh pedagang tersebut. Maka hasilnya akan menjadi Rp. 150.000. Nah, berarti keuntungan dari si pedagang tersebut, yaitu 20% dari Rp. 750.000 adalah Rp. 150.000. Sehingga harga jualnya memiliki rumus yaitu modal ditambah keuntungan yang telah didapatkan oleh pedagang tersebut, yaitu modalnya kan adalah Rp. 750.000. Ditambah dengan keuntungannya yaitu Rp. 150.000. Sehingga nanti harga jualnya akan menjadi Rp. 900.000. Nah, sampai jumpa di soal selanjutnya.